Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Sri Sesuhunan Prabu Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV sebagai penerus tahta dari Paku Buwono I. Sri Sesuhunan Prabu Amangkurat Jawa atau disingkat Amangkurat IV adalah Raja Keempat Kasunanan Kartasura yang memerintah pada tahun 1719 sampai tahun 1726. Nama aslinya adalah Raden Mas Suryo Putro, putra dari Paku Buwono I yang lahir dari Permaisuri Ratu Mas Militar, keturunan Pangeran Juminah, putra penembahan Senopati dengan Ratno Dumilah Putri Madiun. Amangkurat IV memiliki beberapa orang putra yang diantaranya menjadi tokoh-tokoh penting. Misalnya dari Permaisuri, lahir Paku Buwono II, pendiri Geraton Surakarta. Dari Selirmas Ayu Tejowati, lahir Hamangku Buwono I, Raja I Kasultanan Yogyakarta. Dan dari Selirmas Ayu Karoh, lahir Arya Mangkunegara, ayah dari Pangeran Sambernyowo. Pada masa yang sama dengan diangkatnya Amangkurat IV, Pangeran Arya Depanegara yang juga merupakan putra Paku Buwono I yang lahir dari Selir, ketika tahun 1719, ia ditugasi menangkap Arya Jayapusbita, seorang pemberontak dari Surabaya yang merupakan adik dari Adipati Jangrana. Mendengar berita kematian ayahnya yang dilanjutkan dengan pengangkatan Amangkurat IV sebagai Raja Baru, membuat Arya Depanegara enggan pulang ke Kartasura. Arya Depanegara lalu mengangkat diri menjadi Raja bergelar panembahan Heru Chakra yang kemudian beristana di wilayah Madiun. Ia bergabung dengan kelompok Jayapusbita yang bermarkas di Mojokerto. Bersama, mereka menyusun pemberontakan terhadap Amangkurat IV yang dilindungi oleh VOC. Sementara itu, Amangkurat IV juga berselisih dengan kedua adiknya, yaitu Pangeran Blitar dan Pangeran Purboyo. Kedua pangeran itu akhirnya dicabut hak dan kekayaannya oleh Amangkurat IV. Pangeran Blitar akhirnya memberontak di istana dengan dukungan kaum ulama yang anti-VOC. Pangeran Purboyo dan Arya Mangkunegara bergabung pula dalam pemberontakan ini. Namun karena pihak Amangkurat IV lebih kuat, para pemberontak akhirnya menyingkir meninggalkan keraton Kartasura. Pangeran Blitar lalu membangun kembali kota Kerta, bekas istana Mataram pada zaman Sultan Agung. Ia mengangkat diri sebagai raja bergelar Sultan Ibn Mustafa Baku Buwono. Dan kerajaannya tersebut bernama Mataram Kertosekar. Paman Amangkurat IV, yaitu Aryo Mataram juga meninggalkan Kartasura menuju wilayah Pati, di mana ia juga mengangkat diri sebagai raja di sana. Perang Saudara memperbutkan tahta Kartasura yang oleh para sejarawan disebut Perang Suksesi Jawa ke-2 ini, menyebabkan rakyat Jawa terpecah belah. Sebagian memihak Amangkurat IV yang didukung VOC, sebagian memihak Pangeran Blitar, sebagian memihak Pangeran Dipa Negara Madilun, dan sebagian lagi memihak Pangeran Arya Mataram. Pangeran Blitar berhasil membuat Jawa Buspita, yaitu sekutu Dipa Negara Madiun memihak kepadanya, dan kemudian menggunakan kekuatan Mojokerto itu untuk menggempur Madiun. Arya Dipa Negara kalah dan kemudian menyingkir ke Batu Rono. Di sana, ia ganti dikejar-kejar oleh pasukan Amangkurat IV. Akhirnya Dipa Negara pun menyerah pada Pangeran Blitar dan bergabung dalam kelompok Kertosekar. Pada bulan Oktober tahun 1719, pihak Kartasura dan VOC menumpas paman Amangkurat IV, yaitu Aryo Mataram yang memberontak di Pati. Putra Amangkurat I ini ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung di Jepar. Pada bulan November tahun 1720, gabungan pasukan Kartasura dan VOC menyerang Mataram Kertosekar. Kota Kertosekar dihancurkan sehingga kelompok Pangeran Blitar menyingkir ke timur. Satu persatu kekuatan pemberontak berkurang. Jaya Puspita meninggal karena sakit pada tahun 1720 sebelum jatuhnya Kota Kertosekar. Pangeran Blitar sendiri juga meninggal pada tahun 1721 akibat wabah penyakit saat dirinya berada di Malang. Perjuangan dilanjutkan oleh Pangeran Purboyo yang berhasil merebut Lamongan. Namun kekuatan lawannya kala itu jauh lebih besar. Perang akhirnya berhenti pada tahun 1723. Kaum pemberontak dapat ditangkap, Pangeran Purboyo dibuang ke Batavia, Pangeran Dipa Negara dibuang ke Tanjung Harapan, sedangkan Panji Surengrono, adik Jaya Puspita dan beberapa keturunan Untung Suropati dibuang ke Sri Lanka. Amangkurat IV kemudian berselisih dengan Cakra Ningrat IV Bupati Madura Barat. Cakra Ningrat IV ini ikut berjasa memerangi pemberontakan Jaya Puspita di Surabaya tahun 1718 silam. Ia memiliki keyakinan bahwa Madura akan lebih makmur jika berada di bawah kekuasaan VOC daripada menjadi bawahan Kartasura yang dianggapnya sudah buburuk. Hubungan dengan Cakra Ningrat IV kemudian membaik setelah ia diambil sebagai menantu Amangkurat IV. Telah Cakra Ningrat IV ini memberontak terhadap Paku Buwono II pengganti Amangkurat IV. Amangkurat IV sendiri jatuh sakit pada bulan Maret tahun 1726 yang menurut rumornya sakit karena dirajun. Sebelum sempat menemukan pelakunya, ia lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 20 April tahun 1726. Amangkurat IV kemudian digantikan putranya yang baru berusia 15 tahun bergelar Paku Buwono II sebagai Raja Kartasura selanjutnya. Demikian sedikit sejarah singkat tentang Raden Masuryo Putro atau Amangkurat Jawi. Semoga ulasan ini dapat sedikit memberikan tambahan wawasan bagi kita semua akan sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menonton!